Presiden Jokowi juga akan menjadi pemimpin negara Asia pertama yang melawat ke Ukraina dan Rusia di tengah perang saat ini. Perang Rusia-Ukraina berdampak pada krisis pangan dan energi dunia. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nor. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Topik kita kali ini adalah tingkah pola Fadlizon. Politisi satu ini memang terkenal dengan penyinyirannya. Oke lah, kita masih mencoba untuk paham ketika posisi partainya Fadlizon Gerindra masih sebagai oposisi. Namun, ketika Gerindra sudah bergabung dengan koalisi pendukung Presiden Jokowi, boleh dibilang Fadlizon ini kurang ajar, ketika dia tetap saja nyinyir. Fadlizon juga masih akrab dengan Trijik Syihab, yang notabene adalah lawan politik Jokowi. Menandakan bahwa dia tidak berubah, walaupun bertentangan dengan langkah yang diambil oleh partainya. Ya mungkin Fadlizon sudah merasa hebat sendiri, jadi tidak terlalu mengikuti jejak ketua umum partai Gerindra. Tapi ada juga bisik-bisik gosip yang bilang bahwa ada sesuatu yang dipegang oleh Fadlizon, sehingga dia bisa seenak perutnya terhadap partainya sendiri. Entahlah, kita nggak tahu itu. Yang pasti, Fadlizon tidak pernah berhenti nyinyir. Ada sebuah kejadian menarik yang membuat saya bertanya-tanya, ada apa dengan Fadlizon? Apakah lagi kesambet? Atau lagi demam? Sehingga Fadlizon melakukan hal yang di luar kebiasaan. Kejadian itu adalah ketika Fadlizon melontarkan kritik terhadap Anis Baswedan. Loh, kan mereka satu kubu, satu circle. Tumben, Fadlizon nyinyir ke Anis. Aneh kan? Nah, pasca selesainya gelar balap Formula E, yang amat sangat dibanggakan oleh Anis, tiba-tiba saja Fadlizon melontarkan kata-kata mautnya. Ini kata Fadlizon, Harusnya kita bangga kalau ada pemain Indonesia, bukan penonton. Bule-bule berlagak, kita cuma jadi penonton. Tentu bagus jadi penyelenggara, tapi lebih bagus lagi kalau ikut jadi pemain. Kita jangan hanya jagoan dalam event organizer saja, tapi jadi player dalam event-event itu. Lanjut, Fadlizon. Fadlizon, sebuah kritik telak yang tidak bisa dijawab oleh Anis. Sangat telak. Artinya, dalam menyusun kata-kata kritis ini, Fadlizon memang bertujuan untuk menohok Burnur Anis. Kritik ini menimbulkan pertanyaan besar. Kok Fadlizon seakan berbalik menyerang circle-nya sendiri, menyerang lawannya Jokowi? Apakah ada perintah dari atas? Apakah sekedar mencari perhatian? Atau, Fadlizon, kepentok sesuatu sehingga kesadarannya berkurang? Atau, mungkin, salah makan apa ya? Pertanyaan ini akan terjawab oleh rentetan kejadian yang muncul sesudahnya. Dengan merangkai fakta dan berita, saya pun sampai ke sebuah kesimpulan. Bahwa kritik Fadlizon terhadap Anis adalah bagian dari sebuah strategi yang berhubungan dengan Presiden Jokowi. Mari, kita cermati bersama ya. Saat ini Presiden Jokowi sedang melakukan kunjungan ke Rusia dan Ukraina. Tujuannya untuk mendorong perdamaian di antara keduanya, agar kedua negara bisa menyelesaikan masalahnya tanpa menggunakan peperangan. Sehingga perang pun bisa meredah. Presiden Jokowi memiliki hubungan baik dengan pemimpin kedua negara. Presiden Jokowi juga akan menjadi pemimpin negara Asia pertama yang melawat ke Ukraina dan Rusia di tengah perang saat ini. Perang Rusia-Ukraina berdampak pada krisis pangan dan energi dunia. Misalnya saja, harga BBM di Amerika Serikat sampai menembus rekor tertinggi. Kenaikan ini makin mendongkrak inflasi dan menekan pasar keuangan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, tidak mengherankan. Jika dalam pertemuan pemimpin KTTG-7 di Jerman, Presiden Jokowi disambut dengan hangat. Bahkan sempat dirangkul oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Presiden Jokowi menghadiri KTTG-7 di Jerman sebelum bertolak ke Ukraina lewat Polandia. Misi damai Presiden Jokowi ini menjadi sorotan dunia. Media asing cukup intens memberitakan agenda Presiden Jokowi. Presiden Jokowi membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi, mengundang rasa kagum dan rasa hormat dari berbagai negara dunia. Hebat ya! Di antara pujian dan ucapan yang menyemangati misi damai Presiden Jokowi, tiba-tiba muncul nyinyiran Fadlizon. Ibarat musik, ketika lagu sedang enak-enaknya dinikmati, tiba-tiba saja terselip suara sumbang yang sangat mengganggu. Akun Twitternya, Ad Fadlizon pada Sabtu 25 Juni 2022. Fadlizon menilai bahwa pengawalan Jokowi saat berkunjung ke Ukraina terlalu berlebihan. Menurutnya, banyak daerah di Ukraina yang saat ini masih aman untuk didatangi, terutama di wilayah perbatasan Polandia Kiev. Bahkan politisi Partai Gerindra itu membandingkan kedatangan Jokowi dengan tokoh lain. Seperti yang diberitakan di media, karena akan mengunjungi wilayah konflik, maka pengamanan untuk Presiden Jokowi dan rombongan pun jadi ditingkatkan. Ada 39 orang pasukan elit yang akan mengawal Presiden Jokowi. Mereka dilengkapi dengan persenjataan lengkap dan amunisi yang tidak terbatas. Wajar ya, namanya juga kepala negara yang berkunjung ke wilayah yang sedang dilanda perang. Wajar bagi kita, namun jadi bahan nyiran bagi Fadlizon. Lewat akun media sosialnya, menurut Fadlizon, jalur dari Warsawa Polandia ke Kiev, Ukraina, merupakan jalur yang aman, baik dengan naik mobil maupun kereta, karena tidak ada perang di sana, di mana sekolah dan kehidupan sehari-hari perlahan sudah kembali pulih. Semua tokoh yang bolak-balik ke Kiev tidak memakai pengawalan berlebihan, kata Fadlizon. Sekilas sih yang terjadi hanya Fadlizon yang nyinyir terhadap Presiden Jokowi yang biasanya dilemparkan oleh Fadlizon. Namun, saya kira ada sesuatu yang terjadi di balik nyiran itu. Coba kita cermati lagi. Nyinyiran Fadlizon itu memberikan kesan bahwa dia tahu segala yang terjadi di Ukraina dan Rusia, sampai sedetil-detilnya. Ingat, Fadlizon selama ini selalu mendemonstrasikan pengetahuannya yang mendalam soal Rusia. Dia juga sangat mengidolakan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Misalnya, pada tahun 2018 silam, pasca terpilihnya kembali Vladimir Putin menjadi Presiden Rusia, Fadlizon mengeluarkan cuitan yang menyentil Presiden Jokowi. Kata Fadlizon, kalau ingin bangkit dan jaya, RI butuh pemimpin seperti Vladimir Putin, yang berani, visioner, cerdas, berwibawa, enggak banyak hutang, enggak pelangga-pelongo. Lahirlah, kata-kata ejekan pelangga-pelongo yang kerap dilontarkan para kampret dan kadrun ketika menyerang Presiden Jokowi. Sesudah melempar cuitan tadi, Fadlizon lalu menyebutkan bahwa Putin bisa juga merupakan singkatan dari Prabowo untuk Indonesia. Waktu itu memang sedang panas-panasnya suhu politik menjelang Pilpres 2019. Dan tidak lama sesudah itu, Fadlizon mengunggah video dirinya sendiri menyanyikan lagu Rusia. Tentunya untuk memamerkan kemampuannya berbahasa Rusia, ya kan? Kemudian pada tahun 2019, ketika Presiden Jokowi berulang tahun, Fadlizon memberi ucapan dengan menyinggung Uni Soviet. Fadlizon belagak mengingatkan Presiden Jokowi untuk lebih memperhatikan rakyat. Jangan sampai seperti pemimpin Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, yang mendapat senjungan di luar negeri, tapi di dalam negerinya dicuekin oleh rakyatnya. Karena dia yang membuat Uni Soviet pecah belah dan hancur. Itu kata Fadlizon. Contoh lain, saat Fadlizon memamerkan pengetahuannya dan kesukaannya soal Rusia adalah ketika pada tahun 2021 lalu. Dia kembali memuji Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang dinilainya sangat memperhatikan umat Islam di Rusia. Bahkan telah membangun masjid terbesar di Moskow, ibu kota Rusia. Sedangkan pada awal tahun ini, Fadlizon memuji sikap toleransi Rusia yang tinggi dan tidak Islamofobia sambil diperbandingkan dengan Indonesia yang mau memetakan masjid. Terlihat usaha besar Fadlizon selama bertahun-tahun untuk menunjukkan bahwa ini lho Fadlizon, ahlinya soal Rusia. Lalu apa hubungan dengan kritik Fadlizon terhadap Anis soal Formula E tadi? Nah, saya menduga, sebelum keberangkatan Presiden Jokowi ke Rusia, rencana misi damai ini sudah beredar di kalangan pemerintah dan badan legislatif. Fadlizon, yang merasa sebagai ahlinya Rusia, sepertinya ingin ikut dengan Presiden Jokowi. Oleh sebab itu, Fadlizon pun mengeluarkan gesture yang mengesankan bahwa dirinya berada di sisi yang sama dengan Presiden Jokowi. Dipakailah Formula E sebagai alat untuk menunjukkan bahwa Fadlizon pun bisa kok mengkritik Anis Baswedan, bahwa Fadlizon bukanlah pihak oposisi, melainkan satu kubu dengan Presiden Jokowi. Tentu sambil berharap banget bahwa umpan ini akan diperhatikan oleh Presiden Jokowi. Bahwa dengan demikian, Fadlizon akan diajak oleh Presiden Jokowi ke Rusia. Fadlizon bakal kecipratan pujian dunia internasional, akan terkenal di Rusia, bakal jadi orang penting dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden kedua negara. Siap-siap pamer bisa sepik-sepik Rusia. Eh, ternyata, enggak diajak. Oleh sebab itu, Fadlizon pun kembali nyinyir pada Presiden Jokowi menyebut pengawalan Presiden itu berlebihan sambil memamerkan betapa tahunya, betapa pahamnya Fadlizon terhadap kondisi dan situasi di sana. Mungkin sambil ngomel di dalam hati. Apalagi ketika Fadlizon melihat Presiden Jokowi sampai dirangkul-rangkul oleh Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Tambah iri kali ya. Secara kan Fadlizon pernah pamer keakrapan dengan Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat. Fadlizon sudah pernah, belum ya, bertemu langsung dengan Presiden Putin. Sang idola yang selalu dibangga-banggakan oleh Fadlizon. Ya, sebenarnya saya terinspirasi ya, karena Rusia mempunyai seorang pemimpin seperti Vladimir Putin. Putin ini adalah seorang pemimpin yang kita sama-sama tahu sudah cukup lama berada di tampu kekuasaan di Rusia dan berhasil membangkitkan Rusia dari negara yang tadinya terpuruk pasca disintegrasi dan juga mengalami berbagai macam persoalan-persoalan krisis ekonomi. Kemudian di eranya Putin itu tampil menjadi bangkit, jaya, kuat ekonominya, berpengaruh kembali di pentas internasional. Nah itu, justru Presiden Jokowi yang bakal bertemu lagi dengan Presiden Putin. Kopdar alias Kopi Darat. Sementara Fadlizon Kopi alias Kopi Mimpi. Makanya Fadlizon jadi sewot, jadi nyinyir. Demikian analisa Reca hari ini. Selalu dari Kura-Kura.